Oeyeliong Kiam Jilid 13 Tamat Kiam Chiu Kau kira aku tidak mampu menghadapi pedang dan ilmu pedangmu? Mengapa kau sarungkan pedang pusakamu seru Chiam Gwat? Dengan sikap menantang. Tidak perlu banyak mulut, hayo hadapi kematianmu seru Chiam Chiu sambil meloncat mengirimkan hantaman ke arah dada Chiam Gwat. Gerak cepat melesat ke depan dengan jurus Pek Jit Huiset dan mata memancarkan sinar aneh dan ingin mencengkeram ke arah dada lawan. Perubahan serangan dari hantaman menjadi cengkeraman itu sangat mengejutkan Chiam Gwat. Ternyata hebat juga ilmu Chiam Chiu dalam gerak ilmu Pek Jit Huiset itu. Chiam Gwat hampir saja tidak mampu untuk menghindarinya. Karena daya puka sinar mata aneh yang terpancar dari metu Chiam Chiu ke arah Chiam Gwat. Seria kelintingan emas itu sangat mengganggu pemusatan pikiran Chiam Gwat. Ternyata wanita sakti dan cantik itu sama sekali telah dibuat tidak berdaya oleh Chiam Chiu. Namun untuk membinasakannya Chiam Chiu belum mampu. Dengan satu gerakan ke samping saja Chiam Chiu ternyata hanya menerkam tempat kosong dan sempoyongan akan jatuh karena dorongan tenaga sendiri. Chiam Gwat meloncat mengirimkan tendangan maut ke punggung Chiam Chiu. Pemuda itu merasakan sambaran angin tendangan dan sempat mengelak sambil melejip dan memutar tubuh. Keduanya ingin Sai Ing menjatuhkan dan menghindari serangan lawan. Kelihatannya kini mereka seimbang. Chiam Chiu dengan tangan kosong juga menghadapi serangan Chiam Gwat itu. Sampai puluhan jurus mereka bertempur, belum ada ketentuannya. Karena Chiam Gwat yang biasanya mengandalkan ilmu Panyok Sin Im itu kini ilmu andalannya itu tidak berarti lagi terhadap Chiam Chiu. Maka kini Chiam Gwat harus mengerahkan ginkangnya juga untuk mengimbangi kelincahan Chiam Chiu. Dia harus mengerahkan ilmu-ilmu silat yang dapat untuk melumpuhkan Chiam Chiu. Dengan memutar tubuh dan meloncat kemudian menghentakkan kaki kanan di atas tanah maka terlihatlah Chiam Gwat menyerang Chiam Chiu. Dengan mengerahkan ilmu pukulan maut HWRZPTB, api maut membongkar bumi, maka Chiam Gwat menghantamkan kepalan tinjunya ke dada Chiam Chiu. Dar, terdengar dua tenaga beradu. Karena Chiam Chiu tidak sempat menghindar, maka satu-satunya jalan hanyalah memapaki serangan tinju maut itu dengan tapak tangannya. Kepalan tinju Chiam Gwat bagaikan melekat pada tapak tangan Chiam Chiu. Chiam Chiu terdorong sedikit ke belakang dan dengan mencondongkan tubuhnya ke depan maka pemuda itu dapat bertahan. Sesaat lamanya mereka mengadu sinkang. Chiam Chiu tampak mandi keringat karena mengerahkan bukit sinkong untuk mengatasi ilmu kiekeng Chiam Gwat yang memang sangat lihai itu. Mereka yang menyaksikan hal itu menahan napas. Lebih-lebih Teng Shok Soat murid Shinkai Lolo gadis itu kalau tidak ditahan oleh subonya pastilah telah melesat ke gelanggang untuk membantu Chiam Chiu. Karena Shok Soat dengan diam-diam telah menaruh hati kepada pemuda perkasa dan budiman itu. Shok Soat tenangkan pikiranmu bisik Shinkai Lolo ke telinga gadis angin-anginan itu. Subo bisik gadis itu dan wajahnya bersemu merah jambu. Sesaat Shok Soat memandang wajah subonya. Tampaklah nenek itu tersenyum dan mengisyaratkan kepada muridnya itu untuk memperhatikan jalannya pertempuran. Mereka yang berada di tempat itu terpesona menyaksikan kehebatan Chiam Chiu. Seolah-olah mereka sedang menyaksikan suatu pertandingan yang menentukan masa depan kalangan Kang Ong di daerah bagian pertengahan. Hayat terdengar suara terluncur dari mulut Chiam Gwat. Tampaklah wanita itu telah terdorong dan Chiam Chiu telah menyiramkan pukulan jarak jauh dengan tapak tangannya ke arah Chiam Gwat. Ternyata ilmu pukulan Ketian Pik Tei Ajaran Nenek Lembah Siko itu dapat mengimbangi ilmu pukulan Chiam Gwat Hweset Pik Tei. Sewah-olah kedua ilmu itu ada persamaannya. Hanya ilmu pukulan Hweset Pik Tei terasa lebih ganas dan berhawa panas. Namun Ketian Pik Tei mengutamakan hembusan angin besar dan tenaga sinkang yang besar. Pada intinya kedua ilmu pukulan itu sama-sama mempunyai jurus perkembangannya yang berlainan hanya pada intinya yang sama. Hebat kedua-duanya. Namun Chiam Chiu ternyata dapat melebih setingkat lebih tinggi dari ilmu sinkang Chiam Gwat. Karena Chiam Chiu telah memakan biji lenggok. Sehingga menambah kehebatan sinkang maupun luwekang pemuda itu. Tenaga dalam yang luar biasa itu ternyata dapat mengatasi serangan tenaga memukul jantung yang disalurkan dalam mengadu sinkang lewat kepalan tinju dengan ilmu Hweset Pik Pei. Chiam Chiu lelah mengirimkan sekali lagi hantaman mautnya ke arah Chiam Gwat yang ternyata merasa agak keripuhan juga. Dia telah meloncat ke sana kemari. Sebenarnya bukanlah karena dia menghindari serangan lawannya tetapi dia mencari kelemahan jurus-jurus permainan ilmu silat Chiam Chiu. Sampai sepuluh jurus Chiam Gwat bertempur dengan Chiam Chiu. Noda darah di punggung pemuda itu tadi telah terobek oleh pedang O.I.L. Yong Chiam yang dilancarkan oleh K.W.I. Ong. Maka kini tampaklah merah membasai jubahnya di bagian punggung yang terobek memanjang. Rupa-rupanya karena terlalu banyak darah yang mengalir itu, metu Chiam Chiu menjadi berkunang-kunang. Tubuh Chiam Gwat di depannya itu tampak bergoyang-goyang dan kabur tampaknya. Chiam Chiu merasa kecewa dengan keadaan tubuhnya itu. Tetapi pemuda itu telah bertekad untuk membinasakan musuh besarnya. Chiam Chiu. Chiam Chiu. Chiam Chiu kuatkan ditimu, kerahkan semangatmu musuh besarmu berada di hadapanmu. Tunaikan tugasmu dengan baik terdengarlah bisikan telinganya. Diam-diam Chiam Chiu terheran-heran mendapat bisikan halus di telinganya itu. Padahal para pendekar berdiri mengelilingi tempat pertarungan itu berjarak cukup jauh. Tetapi ketika diingat-ingat suara itu, dia telah pernah mengenalnya. Dalam kesayup-sayupan daya pikir yang telah kabur dan kepala mulai berputar-putar rasanya Chiam Chiu mendengar bisikan itu lagi. Tiba-tiba wajah Chiam Chiu yang telah menjadi pucat itu, kini tampak gembira. Bahkan ketika Chiam Gwat meloncat menyerangnya dia telah mampu untuk memiringkan tubuh dan terhindar dari sasaran lawan. Chiam Gwat melesat ke belakang Chiam Chiu. Dengan cepat wanita itu telah memutar tubuh dan dengan genggaman kepalan mautnya serta memasang kuda-kuda. Chiam Chiu memutar tubuh pula dan kini telah dapat menguasai diri lagi dan mengerahkan Bukit Sin Kong. Mereka berdua telah berhadapan dan masing-masing telah pada puncaknya Chiam Gwat sudah tidak sabar lagi. Dia bertekad harus memusnahkan tong Chiam Chiu. Karena dengan adanya Chiam Chiu selangit dan sebumi dengan dirinya maka selama itu hidupnya tidak akan merasa tenang. Hanyalah dua pilihan, binasa atau membinasakan itulah kesimpulan Chiam Gwat. Tampaklah sinar matu Chiam Gwat menanar dan menyeramkan romen mukanya. Dengan gerakan yang sangat cepat dan pasti langkah-langkahnya mendesak Chiam Chiu. Dengan satu jeritan yang menyerupai auman harimau betina, maka melesatlah Chiam Gwat menerkam Chiam Chiu, tetapi belum sampai tangan wanita itu menyentuh tubuh Chiam Chiu. Tiba-tiba terdengar suatu teriakan dan kelebatan. Tubuh seseorang di depannya. Chiam Gwat menahap serangannya karena khawatir mencelakai orang yang baru datang. Ibu tahan dulu terdengar seruan itu dan kelebatan tubuh titik yang menghambur di antara Chiam Chiu dengan Chiam Gwat. Wus, terdengar angin berhembus ke samping tubuh Chiam Chiu. Chit Syoye! Anak durhaka apa yang kau lakukan seru Chiam Gwat? Walaupun suaranya melengking membentak dengan gusar, namun tanda. Tanda bahwa wanita jelita itu menaruh kasih sayang dan selalu memanjakan kepada orang yang baru datang itu. Tidak ada lain kecuali Chit Syoye gadis cantik yang bernasib malang itu. Ibu, kau menyingkirlah dari tempat ini seru Chit Syoye. Anak durhaka. Apa maksudmu? Kau teruskan untuk berhubungan dengan pemuda laknat tak berguna itu bentak Chiam Gwat dengan suara serak dan sangat bergusar hati. Ibu, pergilah. Pergilah dari tempat ini. Ibu aku minta seru Chit Syoye sambil memeluk kaki ibunya dan menggoncang-goncangkan. Tetapi Chiat Mgwat tidak sabar lagi. Darah kemarahan telah bergolak dan menggelegak di seluruh tubuhnya. Pembuluh-pembuluh darahnya telah menjadi hangus dan tegang penuh hamarah. Minggir anak durhaka seru Chiam Gwat dan menggerakkan kakinya maka terlemparlah Chit Syoye melesat beberapa tombak ke samping. Orang-orang yang menyaksikan drama itu merasa bergidik dan bingung. Karena mereka tidak mengetahui latar belakang kejadian di tempat itu. Begitu tampak kejamnya Chiam Gwat kepada anaknya sendiri yang mereka ketahui bahwa gadis itu adalah yang terkenal dengan nama panggilan Chit Syoye. Gadis cantik jelita yang selalu mengendarai kereta indah dan bertamasya. Begitu selesai melempar putrinya maka Chiam Gwat lalu memasang kuda-kudakan mengerahkan Sinkang kemudian bergerak dengan jurus HWZPKTE dan tampaklah tubuhnya melesat ke arah Chiam Chiu. Namun bersamaan dengan itu pula tampaklah tubuh Chit Syoye telah melesat di antara Chiam Chiu dan Chiam Gwat. Buk terdengar suara tinju menumbuk dada. Tampaklah Chit Syoye telah terhantam oleh pukulan maut ibunya sendiri. Dadanya hancur dan tangan wanita jelita itu melesat ke dalam dada Chit Syoye sebatas pergelangan tangan dan darah menyembur ke baju dan wajah Chiam Gwat karena jantung Chit Syoye pecah. Gadis itu tidak dapat menjerit lagi. Sekali hantam telah hancur dadanya dan langsung menuju ke jalan maut. Chiam Gwat tidak dapat mengelakkan pukulannya lagi karena datangnya Chit Syoye tidak terduga dan dengan cepat sekali. Semuanya terlanjur dan di luar perhitungannya Chiam Gwat tampak pucat wajahnya dan menubruk tubuh anaknya. Chit Syoye, anakku, mengapa kau nekat anakku? Untuk apa lagi aku harus hidup ini kalau kau tinggalkan oh, Chiam Gwat kau telah binasa di tanganku sendiri. Chiam Gwat berbicara sambil memeluki tubuh dan wajah Chit Syoye yang telah tidak bernyawa lagi. Seolah-olah untuk sementara dia telah melupakan permusuhannya dengan Tong Kiam Chiyu. Semua pendekar dari kalangan Kang Ou menyaksikan kejadian itu dengan hati penuh haru. Namun mereka tidak ada yang berbicara turut campur tangan dalam urusan itu. Mereka seolah-olah penonton yang sedang nonton lelakon sandiwara di atas pentas terbuka. Walaupun sebenarnya Tong Buwe merasa kurang pernah menyaksikan kejadian itu. Karena walaupun bagaimana dia pernah mendapat cinta kasih tulus dari Chit Syoye yang telah menganggapnya sebagai saudara kandung. Namun Pek Giyok Buwe memegangi tangan putrinya untuk tetap tenang menyaksikan perkembangan selanjutnya. Tiba-tiba di antara kesunyian dan isak tangis Chiam Guat itu, terdengar suatu bentakan nyaring dan tegas ke arah Chiam Guat. Chiam Guat. Kita masih ada urusan dan perhitungan seru Kiam Chiyu dengan suara tegas dan lantang. Chiam Guat terkejut dan tersadar dengan keadaannya. Maka dengan sekali loncat dia telah berdiri dan menghadap ke arah Chiam Chiyu. Tong Kiam Chiyu, kau tak perlu melawan aku lagi seru wanita itu dengan meloncat memutar tubuh dan menyambar pedang Kim Kong Saigiyo Kiam milik Chit Syoye yang terselip di pinggang mayat gadis itu. Begitu memutar tubuh dan tangan kanan tergenggam sebilah pedang milik Chit Syoye. Mengkilat dan tajam sekali tampaknya. Chiam Chiyu dengan cepat pula telah mencabut pedang Oeyeliong Chiam tampaklah sinar menyilaukan dan tajam berkilat-kilat diputar cepat sekali di tangan kanan Chiam Chiyu. Pemuda itu bergerak secepat kilat dan secepat gerakan Chiam Guat. Krak. Beruk terdengar suara bacokan keras dan terpenggalah kepala Chiam Guat oleh pedang Oeyeliong Chiam. Kemudian tubuh Chiam Guat terjungkal ke tanah dengan kepala terputus. Darah menyembur dan berakhirlah riwayat iblis wanita yang selalu menghancurkan rumah tangga para pendekar muda yang masih hijau dalam lautan asmara. Namu ketika Chiam Chiyu meneliti keadaan Chiam Guat hatinya menjadi malu. Karena ternyata Chiam Guat bukannya mempergunakan pedang Kim Kong Sae Giok Chiam untuk menyerang Chiam Chiyu, tetapi ternyata Chiam Guat mempergunakan pedang itu untuk menikam perutnya sendiri. Semuanya berjalan dengan cepat dan tanpa terduga sebelumnya. Belum lagi Chiam Chiyu sempat mengurus jenazah Chit Siowye dan Chiam Guat, tiba-tiba terdengar suara teriakan wanita lagi. Koko awas terdengar teriakan Tong Bwe. Namun Chiam Chiyu yang mendengarkan suara teriakan yang sudah sangat dikenalnya itu. Maka dia bukannya berwaspadat tetapi memalingkan wajahnya memandang ke arah datangnya suara itu. Pada saat itu sebuah hantaman telah mengenai lambung Tong Kiam Chiyu hingga pemuda itu terpental jatuh, menggelinding di tanah. Orang yang menyerangnya itu adalah seorang laki-laki bertubuh gemuk pendek tiada lain adalah wakil KWI Ong. Ialah Ho Bang bekas wakil ketua O-Hin Li yang telah berhianat karena inginkan kedudukan. Ho Bang telah menjadi orang KWI Ong dan telah diangkat sebagai wakilnya. Maka ketika dia menyaksikan keadaan pemimpinnya telah binasa, dia adalah jalan lain baginya kecuali hanya untuk merebut pedang O-E-Yeliong Kiam. Begitu telah menghantam roboh Kiam Chiyu maka segeralah dia melompat menyambar pedang O-E-Yeliong Kiam. Namun belum lagi tangannya menjama hulu pedang pusaka naga kuning itu, Kiam Chiyu dengan sebuah lompatan panjang dan cepat sekali dalam jurus kaitian piktei menerkam lengan kanan Ho Bang yang terjulur akan meraih hulu pedang O-E-Yeliong Kiam. Namun walaupun tangannya telah tercengkeram kuat oleh tangan Kiam Chiyu namun Ho Bang terus dekat akan meraih hulu pedang. Akhirnya sebuah hantaman keras telah bersarang di rahang Ho Bang dan orang itu menggelinding ke samping menghindari hantaman Kiam Chiyu selanjutnya. Ho Bang meloncat berdiri dan dengan sebuah loncatan pendek telah mengirimkan tendangan punggung kaki kanan. Namun Kiam Chiyu dapat menangkisnya dengan punggung tapak tangan kanan kedua tenaga beradu dan mereka berdua sama-sama surut ke belakang. Kiam Chiyu surut selangkah ke belakang, sedangkan Ho Bang terlonjak surut lima langkah dan tampak matanya melotot memandang Kiam Chiyu dengan takjub. Sesaat lamanya Ho Bang berhenti dan mengatur pernafasan dan debaran jantungnya. Karena ketika dia terhempas surut oleh tangkisan Kiam Chiyu dia merasakan bagaikan ada suatu tenaga keras dan kuat sekali telah menghempasnya. Kakinya terasa sesemutan dan nafasnya sesat. Namun semuanya sudah kepalang tanggung. Maka dengan tidak banyak perhitungan lagi Ho Bang telah menyerang Kiam Chiyu dengan sebuah hantaman beruntun dan tendangan-tendangan bergantian. Beberapa orang dari suku Biao yang setia kepadanya telah terjun ke dalam gelanggang untuk membantu Ho Bang menyerbu Kiam Chiyu. Menyaksikan kecurangan di kalangan orang-orang suku Biao itu maka Tong Shok Soat, Jitong Bwe dan Kun Simokun telah melibatkan diri dalam pertempuran itu. Kini tampaklah beberapa orang Biao telah roboh oleh amukan Kun Simokun dan Kiam Chiyu menghadapi Ho Bang. Yang menjadi perebutan adalah O E Yeliong Kiam. Namun Ho Bang tidak pernah dapat menyentuh hulu pedang pusaka itu. Dengan cepat pula Kiam Chiyu berusaha untuk menubruk pedang O E Yeliong Kiam yang tergeletak di tanah dekat jenazah Chiyam Guat. Ho Bang melompat menerkam punggung Kiam Chiyu namun Kiam Chiyu berhasil mengirimkan tendangan ke belakang. Ternyata tendangan Yadege tidak terduga itu dapat mengenai sasarannya dengan tepat. O U terjerit Ho Bang dan terlempar ke belakang dua tombak dan jatuh dengan mulut menyeringai dingin gigi meringis menahan sakit. Tong Kiam Chiyu telah berhasil memegang kembali pedang O E Yeliong Kiam dan pemuda itu melangkah dengan langkah pasti mendekati Ho Bang dan tangan kanan tergenggam pedang pusaka naga kuning yang menjadi perebutan di kalangan Kang O di daerah bagian pertengahan. Langkah pasti Kiam Chiyu menghampiri Ho Bang yang memandang Kiam Chiyu dengan matuh, terbeliak dan panik. Pedang O E Yeliong Kiam tampak bersinar-sinar menyilaukan matuh hawa saat itu sangat dingin karena pada saat itu adalah musim Chiyu. Ho Bang memandang kilatan sinar O E Yeliong Kiam yang tergenggam di tangan kanan Kiam Chiyu. Dengan hati penuh kepanikan dan merabar-rabar lehernya, Ho Bang terbeliak matanya menyaksikan langkah tetap Kiam Chiyu. Ketika jarak antara Kiam Chiyu dan Ho Bang kira-kira lima langkah, tiba-tiba Kiam Chiyu mengangkat pedangnya. Ho Bang terbeliak matanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kiam Chiyu ternyata diluar dugaan semua orang mereka lega hati. Ternyata pedang O E Yeliong Kiam itu telah diputar ke belakang dan disarungkan. Menggelindingi ah dari hadapanku, sebelum aku mengambil keputusan lain bentak Kiam Chiyu kepada Ho Bang. Tanpa banyak bicara lagi Ho Bang telah berdiri dan membongkok hormat kepada Kiam Chiyu. Kemudian memberikan isyarat kepada orang-orang Biao untuk menyingkir. Maka suasana sementara itu menjadi tenang kembali. Beberapa saat kemudian terdengar teriakan seseorang tiada jauh dari tempat pertempuran. Aulu terdengar suara teriakan kepanikan dan mengerikan. Kiam Chiyu dan beberapa tokoh persilatan yang berada di tempat itu dengan cepat meloncat menuju ke tempat di mana suara teriakan itu berasal. Ketika mereka tiba di bawah sebatang pohon ternyata tampaklah Ho Bang telah tergantung dengan kaki di atas kepala di bawah. Namun orang yang berkepala dua itu lelah binasa. Beberapa anak panah telah menembusi punggungnya dan darah kehitam-hitaman tampak meleleh dari mulut, telinga, hidung dan matu Ho Bang. Kiam Chiyu mengambil pedang O E Yeliong Kiam, dengan satu gerakan meloncat dan membabat tali yang menjerat kaki Ho Bang. Sekali tabas tali itu putus dan dengan gerakan yang sangat indah Kiam Chiyu telah memondong tubuh Ho Bang. Setelah kembali kaki Kiam Chiyu menginjak tanah dengan gerakan sangat indah dan lunak sekali. Maka tubuh Ho Bang lalu diletakkan di atas tanah berumput. Tubuh Ho Bang telah berubah berwarna hitam bagaikan terbakar. Oh, panah beracun orang-orang O Wuki Pang terdengar seruan si kakek Raja Setan Kun Simokun. Benar juga tiada lama kemudian tampaklah serombongan orang-orang yang menyandang busur dan dipunggungnya dengan menggendong setabung penuh anak panah dengan bulu angsa bitara. Di bagian depan berjalan seorang laki-laki berjambang bauk tetapi wajahnya tampak arif dan tenang sorot matanya. Orang itu tiada lain adalah O Hin Li ketua partai silat O Wuki Pang. O Mi Tohut. Rupa-rupanya O Hin Li Pang Cu dari O Wuki Pang yang telah menghukum Ho Bang terdengar seruan Shin Kailolo sambil menghadap ke arah O Hin Li. Ya, memang aku yang menghukumnya itulah ganjarannya orang yang berhianat. Apakah urusan kita sudah selesai? Pang Cu O Wuki Pang itu bertanya dan menahan langkah kakinya di hadapan Shin Kailolo. Berkat bantuan semua orang gagah, hari ini persoalan rimba persilatan di bagian pertengahan ini telah selesai. Pedang O E Yeliong Kiam telah dapat direbut kembali oleh yang berhak. Giyok Chiang Cui Kiam si orang Shitong yang gagah perkasa jawab Shin Kailolo. Tampaklah Shin Kailolo sangat kegembira saat itu. Karena dia telah merasa puas menyaksikan bahwa orang yang paling dibenci dan menyebabkan dia menderita hingga menjadi seperti sekarang ini karena Ciam Guat. Tetapi di samping rasa puasnya itu dia merasa terharu pula karena pada saat itu bekas suaminya yang malang ialah Kim Leng Ji Su telah meninggal dalam keadaan mengenaskan dan menderita sampai akhir hayatnya. Menderita kemenyesalan dan patah hati karena perbuatannya yang semula hanya terburu nafsu disebabkan godaan dan rayuan Ciam Guat yang memang sangat cantik jelita. Ting 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 terdengar bunyi kelintingan dan tersadarlah Shin Kailolo ketika mendengarkan bunyi kelintingan Mas, Kim Leng, yang digerak-gerakan oleh Kiam Chiu. Nenek itu memandang ke arah Tong Kiam Chiu. Ketika pandangan mati nenek dan Kiam Chiu saling bertemu maka nenek itu menyeringai. Begitu pula Kiam Chiu maklum dengan seringai nenek itu. Orang-orang O Wukipang telah mengambil jenazah Hobeng dan dirawatnya dengan baik-baik. Walaupun dia pada masa hidupnya adalah seorang pengkhianat, namun orang yang sudah mati tidaklah pantas kalau didiamkan terlantar. Begitu juga jenazah-jenazah yang berada di tempat bekas pertempuran itu telah mendapat perawatan secukupnya. Kiam Chiu berlutut di dekat jenazah Chit Siowie sampai beberapa saat lamanya pendekar muda yang berjiwa luhur dan gagah perkasa itu berlutut serta merenungi keadaan Chit Siowie. Hati Kiam Chiu sangat mengenas dan pedih sekali menyaksikan keadaan orang yang pernah banyak memberikan pertolongan serta pernah mencurahkan kasih sayang kepadanya itu. Kiam Chiu kini ternyata telah meninggal dan semua kecantikan dan ilmunya telah lenyap kalau manusia telah mengalami kematian itu. Di dekat Kiam Chiu tampak sebuah bayangan dan angin sejuk berhembus serta terciumlah bau harum yang sangat halus dan nyamanan sekali. Koko, terdengar bisik seorang gadis di dekat telinga kanan Kiam Chiu. Hati pemuda itu tercekat dan berdebar keras jantungnya. Ketika Kiam Chiu memutar wajahnya dan dipandanginya ujung sepatu orang yang berdiri di dekatnya, merayaplah pandangannya itu sedikit demi sedikit ke atas. Tampaklah gadis jelita tersenyum dan mengulurkan tangan ke arah Kiam Chiu. Chiu Koko, janganlah kau hanyutkan terlalu dalam kepedihan hatimu karena kematiannya bisik gadis itu yang tiada lain adalah Jitong Bwe. Suara gadis itu sangat merdu dan meresap sekali di hati Kiam Chiu. Maka dengan perlahan-lahan Kiam Chiu telah berdiri dan disambutnya uluran tangan Jitong Bwe. Kemudian keduanya saling berpandangan dan dari sudut metu gadis jelita itu telah meleleh air metu dan tidak tahan lagi tubuhnya telah menubruk jatuh kepelukan Kiam Chiu. Bwe Moai, hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut Kiam Chiu, selanjutnya tangan pemuda itu telah mengelus rambut Jitong Bwe dengan kemesraan. Ketika itu tampak pula Shin Chiu sem kiat ialah Jihan Su, Pek Giok Bwe dan Xiao Liang. Maka Kiam Chiu lalu melepaskan pelukannya dan menjurah di hadapan ketiga orang uktuanya itu. Ketiga orang pengasuhnya itu dengan rasa hormat dan terharu. Semua yang berada di tempat itu merasa terharu pula menyaksikan pertemuan mereka. Angin semilir berhembus dan beberapa ekor burung hang jantan telah terbang melintasi, sekali kulumnya yang panjang menjurai bagaikan selendang sutra dewata. Kapan kita diundang untuk meresmikan perjodohan Giok Chiang Chui Kiam dengan Jitong Bwe berseru Shin Kailolo sambil tertawa dan nenek itulah yang mulai menggembor-gemborkan Kiam Chiu dengan gelarnya sebagai Giok Chiang Chiu Kiam. Mendengar perkataan Shin Kailolo itu maka tampaklah Tong Bwe sangat malu dan wajahnya tampak merah sampai keteingat. Walaupun sebenarnya hati kedua muda mudi itu merasa senang. Namun mereka merasa malu. Tau-tau Teng Chiu Ksoat telah melesat pergi dari tempat itu. Shin Kailolo memaklumi sikap murid tunggalnya itu. Maka segeralah nenek itu menjurah di hadapan Shin Chiu Sem Kiat untuk minta diri. Maafkan kelakuan muridku yang tidak sopan itu. Aku menunggu undangannya dan kini izinkanlah aku orang tua untuk menyusul muridku berkata nenek itu sambil membongkok hormat. Tampaklah Ji Honsu tersenyum dan mengangkat tangan kanannya. Sikapnya begitu agung dan sopan. Setelah memberikan hormat kepada nenek itu maka berkatalah Ji Honsu. Baiklah dan terima kasih atas bantuan Shin Kailolo Chiang Pue yang telah banyak diberikan kepada anakku Kiam Chiu hingga dia dapat berhasil tugasnya. Tanda seru jawab Ji Honsu dengan kata-kata sopan dan sikap sangat menghormat. Setelah Ji Honsu mengutarakan maksudnya untuk membicarakan dulu tentang perjodohan Kiam Chiu dan Jitong Pue maka sambil menunggu kepastian dan hari baik, mereka diundang untuk berkunjung ke Telaga Chui Ou bertamasa dan bergembira. Ternyata Shin Chiu Sem Kiat adalah tokoh yang dihormati di kalangan Kang Ou. Apalagi dengan munculnya Kiam Chiu di kalangan Kang Ou yang ternyata pemuda itu bukan saja berilmu lihai, tetapi berhati arif dan bijaksana serta budiman. Maka undangan untuk mengunjungi tempat tinggal Shin Chiu Sem Kiat itu diterima oleh segenap orang gagah yang berada di tempat itu. Juga termasuk si pendekar wanita berpakaian serbah hijau atau Ceng Hai Sioli. Angin sejuk berhembus dengan halus. Terasalah hawa yang sangat nyaman. Dan sangat berkesan pada saat itu semua orang gagah telah pada pergi menuju ke Telaga Chui Ou. Jitong Pue tersenyum menyaksikan keindahan alam di hadapannya itu. Hatinya terasa tenteram karena kekasihnya kini telah berada di sampingnya. Maka gadis jelita itu menempelkan bahunya ke bahu Kiam Chiu. Masa depan mereka berada di ujung senja itu. Air telaga bening dan bayangan langit merah jingga, angin berhembus halus dan sejuk. Tenteramlah hati mereka penuh bahagia. Tamat.